Dewi Persik tampaknya akan berusaha menyelamatkan rumah tangganya dengan Angga Wijaya. Makanya, ia memanfaatkan momen mediasi yang difasilitasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022, untuk memaksimalkan perdamaian dan kembali rujuk. Sebab, Dewi Persik sadar perceraian membuat citranya sebagai perempuan terlihat lebih baik. Apalagi ia punya pengalaman pahit dua kali pernikahannya berakhir dengan perceraian. Image saya jelek loh kalau cerai, tiga kali lagi, cuma kan ini skenario Tuhan yang memang harus kita hadapi, kata Dewi Persik, saat dijumpai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Dewi Persik tiba di pengadilan menggunakan busana putih motif kembang-kembang, didampingi tim kuasa hukumnya dari Sandi Arifin. Dewi Persik mengatakan dirinya siap menghadapi sidang cerai atas gugatan yang dibuat oleh suaminya sendiri, Angga Wijaya. Insya Allah siap, doakan saja yang terbaik, kata Dewi Persik. Dewi Persik tak mau banyak berkomentar, sebab, dirinya lah yang digugat cerai oleh suaminya, Angga Wijaya. Kan saya yang digugat, jalanin aja dengan baik, hari ini mediasi juga, jadi biarkan berjalan, ucapnya. Lantas, apakah Dewi Persik siap menjadi janda lagi untuk ketiga kalinya jika pernikahannya dengan Angga Wijaya gagal lagi? Dewi Persik menegaskan, dirinya akan berupaya dengan keras dalam agenda mediasi atau perdamaian dengan Angga Wijaya di dalam persidangan. Mohon doanya aja semoga semua berjalan dengan baik, pujar Dewi Persik. Dewi Persik. Dewi Persik. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.